Intro Di Bali, setiap bulan Februari dicanangkan sebagai bulan bahasa Bali sebagai bentuk perlindungan, pelestarian, penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018 Pada bulan bahasa kali ini, mengangkat tema melarapan bulan bahasa Bali Nyujur Atma Kertih memiliki visi untuk memuliakan dan penyucikan jiwa atau atma dengan maskotnya Manu Dewata, berupa burung yang dipercaya sebagai pengantar atma ke surga Terlebih bahasa, aksara dan sastra Bali di era milenial kurang begitu diminati oleh generasi muda di tengah era internet yang semakin canggih dan globalisasi Dengan adanya bulan bahasa ini, diharapkan memberikan edukasi dan mendorong serta mengapresiasi anak muda untuk mulai belajar budaya Bali yang adiluhung Terlebih, Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dengan rohnya budaya Bali sebagai kearifan lokal sehingga bahasa, aksara, dan sastra Bali di Pulau Dewata utamanya bahasa Bali sebagai bahasa ibu yang menjadi landasan seni budaya di Bali tidak punah dan hilang ditelan perubahan zaman Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan menggelar kembali Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali bertempat di Jabepura Lingga Buwana, pusat pemerintahan Kabupaten Badung selama 5 hari dari tanggal 6 hingga 10 Februari 2020 Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali di Kabupaten Badung melibatkan ratusan peserta yang terbagi dalam berbagai kategori lomba diantaranya Lomba Nyurat Aksara Bali, Lomba Nguacen Aksara Bali, Lombanya Tua Bali, Lomba Pidarte Antar Bendesa dan Lomba Ngetik Aksara Bali di komputer serta Pementasan Arja Lomba Ngetik Aksara Bali Kenapa? Udah sering belajar Berapa lama belajarnya? Satu minggu Mudah-mudah susah Mudah-mudah susah, kenapa? Ya, karena kalau gak dititik, salah Kalau ngapusnya juga susah Oh, ngapusnya susah? Gimana sih belajarnya ini? Untuk nulis Sastra Bali di komputer? Maksudnya? Dari mana belajar? Dari sekolah atau emang melatih sendiri-sendiri? Dari sekolah Tadi kan ikut Lomba ya, masih Lomba ya Itu ada kesulitan gak? Ada sih, sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bali di Kaupaten Badung tahun 2020 Dihadiri oleh Wakil Bupati Badung Kadis Kebudayaan Kaupaten Badung Satuan Perangkat Kerja Daerah dan para undangan lainnya Kegiatan ini berupa kegiatan memang sudah menjadi satu prioritas juga Dan tentunya ke depan kami harus melaksanakan Mampuan dibikin tidak lain dalam rangka kita selalu menjaga, melestarikan Dan mengajakkan oleh budaya warisan luhur kita yang begitu mulia Dan karena itu budaya itu sendiri yang dalam bentuk bahasa Dalam bentuk sastra dan juga Aksara Bali ini merupakan kekayaan yang tidak Ternilaikan buat kita semua dan harus kita rawat, kita jaga dan bahkan kita kembangkan ke depan dalam penggunaannya Untuk anak-anak bagaimana kita di lingkungan keluarga juga lebih mengenalkan Karena bahasa itu sendiri adalah identitas suatu masyarakat Sehingga dengan berbahasa Bali tentu bahasa Bali yang syarat dengan sopan santun dan tata kerama Dan faktor rasa, sentuhan rasa itu sehingga bagaimana jalinan ke kerabat dalam keluarga Hormat menghormati orang tua dan anak dan di masyarakat itu dapat semakin berkembang Dengan pembelajaran atau pemasyarakatan bahasa Aksara dan Sastra Bali Selama pelaksanaan festival bahasa Aksara dan Sastra Bali Juga dipamerkan pula lontar-lontar Aksara Bali Mengingat Aksara Bali merupakan Aksara suci dalam agama Hindu Terima kasih telah menonton!